Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Amalia Pernyawati SPD Mengajar di SMP Tepadu Darung Takin, Surabaya Dan saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Malang Dengan nomor name 2015-0371-3922 Kali ini saya akan menampilkan hasil video best practice yang telah saya buat Silahkan menyaksikan Situasi yang saya hadapi saat pembelajaran di kelas antara lain Siswa mengantuk karena visi yang lelah Yang kedua siswa kurang ngobrol pada saat pembelajaran di kelas Dan yang ketiga adalah metode yang digunakan guru masih bersifat ceramah Hal inilah yang membuat hasil belajar siswa rendah karena motivasinya juga menurun Sehingga saya sebagai guru harus mencari alternatif solusi yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa Solusi yang saya lakukan sebagai guru yaitu merancang sebuah terakat pembelajaran yang menarik dan tentunya sesuai dengan kebutuhan siswa Model pembelajaran saya ambil yaitu adalah PGBL pada materi zat aditif Dimana sifat tersebut merancang sebuah produk yang digunakan dalam pembelajaran zat aditif Produk yang nantinya oleh siswa tersebut akan dipresentasikan Dan setelah itu akan diuji cobakan sebagai nilai evaluasi Hasil pembelajaran dengan menggunakan model project based learning Dari materi zat aditif pada makanan yang pertama siswa terlihat lebih aktif Dan ini ditujukan oleh siswa yang maju presentasi dan membuat sebuah produk Yang kedua yaitu dari hasil print test dan post test ada kenaikan dari hasil tersebut Dimana nilai siswa yang putas di atas KKM lebih dari standar yaitu sekitar 70% Demikianlah hasil video best practice yang saya buat Semoga bermanfaat untuk semuanya dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh